Inilah lahan pekarangan rumah milik Nyoman Gede Suteja Aste di Desa Kamasan Kabupaten Klungkung, Bali. Sebelum pandemi COVID-19, ia disibukkan dengan bekerja keluar rumah. Dan setelah terjadi pandemi, mengalami PHK dan mulai memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya, memelihara lebah tanpa sengat yang kerap disebut dengan lebah kelanceng. Bukan sekedar coba-coba, hal ini dilakukannya karena madu dari lebah ini, rencananya adalah untuk mengobati sang istri yang mengalami sakit makronis. Namun karena tidak ada pekerjaan lain lagi, ia pun terus mencoba mengembangkan dengan berkali-kali kegagalan yang juga dialaminya. Hingga akhirnya, kini ia mampu menjadi pembudidaya handal. Selain mampu menghasilkan madu untuk dijual, Nyoman Gede saat ini sudah menjual koloni-koloni lebah yang sudah siap dikembangkan bagi pembudidaya baru. Ini kelir, rencananya tidak mau untuk ternak, untuk konsumsi sendiri. Karena ini istri tiang hidup penyakit emah, dan tiang pelihara adumun lima bambu, terus tiang pindahin ke kotak budidaya yang kecil-kecil di Bapanike. Dan saya punya satu kelewitama Sumatera yang pakai sampel dulu apakah cocok di sini, apa cocok untuk suhu di sini, hawa di sini, apakah dia nanti tidak punah. Setelah itu hidup, baru tiang bikin satu-satu beli dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa. Kini Nyoman Gede pun sudah memiliki penghasilannya sendiri. Dari keisengannya merawat lahan pekarangan yang terbengkalai. Untuk madu, kemasan 100 ml dijual 100 ribu rupiah, dan ukuran 250 ml dijualnya dengan harga 200 ribu rupiah. Bagaimana, apakah Anda tertarik menjadi pembudidaya lebah? Selain bisa menghasilkan, pemeliharaan juga tidak begitu sulit. Yang penting, ketekunan dan siap untuk belajar. Budi Krista, Kompas TV, Kelungkung, Bali